Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Shadow Garden Dan kali ini itu sendiri itu mengenai adaptasi dari lag novelnya itu sendiri Nah, seperti yang sudah kalian ketahui kalau akan terjadi perang besar antara Kekaisaran Valgata dan Kerajaan Oriana Dalam waktu dekat gitu kan, seperti apa yang diteritakan pada volume ke-6 dari adaptasi lag novelnya Nah, jadi jika perang itu beneran pecah gitu kan, apakah Oriana Kingdom sudah siap? Seperti apa yang dikatakan sama Zeta di laporannya kepada si Alpha itu sendiri So, mari kita coba bahas Nah, kalau dipikir-pikir Valgata adalah Kekaisaran Besar yang sudah sejak lama itu ingin menghancurkan Oriana Kingdom Namun terus saja dicegah oleh koneksi dari Sekte Diabolos itu sendiri Karena baik di Valgata maupun di Oriana Kingdom itu sendiri itu sama-sama dikuasai sama Sekte Diabolos sebelumnya Tapi sekarang cukup berbeda ya keadaannya Dimana Oriana Kingdom itu tidak lagi dalam naungannya Sekte Diabolos dan juga pihak gereja Tapi malah sekarang ini itu terang-terangan menantang Sekte Diabolos dan juga pihak gereja itu sendiri Yang memicu perang di kedua kerajaan tersebut itu akan pecah ketika saljunya mencair Ya, ketika musim dingin itu berakhir, maka perang antara Kekaisaran Valgata melawan Kerajaan Oriana akan dimulai Lalu seberapa kuat Oriana Kingdom gitu kan, sehingga bisa percaya diri untuk bisa memenangkan perang tersebut Ya, meskipun Kekaisaran Valgata itu diisi oleh para Kesatria Ronder sekalipun dan para pendekar kuat seperti Aneros dan yang lainnya Namun bagaimana Kekaisaran Valgata ini itu bisa melawan Oriana Kingdom yang di dalam pelindungannya Shadow Garden Yang terdiri dari para kekuatan 7 Sades, terlebih lagi ada 700 lebih anggota bayangan yang terlatih Dan aliansi dari Snow Fox-nya Yukime di kota tanpa hukum Dan yang paling mengerikan itu adalah kartu as mereka, yaitu Miss Dragon yang bakalan berpihak kepada Cheat itu sendiri Dan tentu aja penyokong dana perang dari perusahaan Mitsugoshi Bener-bener gila banget kan, itu aja tuh udah gila banget Namun yang paling menakutkan lagi adalah ketika Cheat itu langsung turun tangan ke medan perang Ya, walaupun aku pikir Cheat bakalan senang ya kalau ada kejadian seperti itu gitu kan Ya, meskipun aku pikir kalau pihak Shadow Garden juga nggak bakalan yang namanya itu ya terang-terangan untuk melakukan perang tersebut Terlebih lagi, sekarang ini tuh kan Shadow Garden tuh dipimpin sama si Alpha gitu kan Yang mungkin tidak akan suka dengan perang terbuka Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, menyusup ke wilayah musuh dan menghabisi semua pemicu perang Sebelum perang itu sendiri tuh dimulai, seperti cara Shadow Garden selama ini tuh lakukan Adalah ciri khas dari cara kerjanya Shadow Garden itu sendiri gitu kan, bergerak di balik bayangan So, Alpha juga pasti tidak ingin menonjolkan diri dengan melibatkan Mitsugoshi Dan keterlibatan mereka tuh pada kerajaan Oriana itu dibuka di depan publik gitu kan Ya, bekerja dalam bayang-bayang adalah ciri khas Shadow Garden itu sendiri Selain mengurangi dampak perang dan para korban yang tidak bersalah Alpha pasti juga berpikir kalau perang bukanlah solusi untuk mengalahkan kultus dia bolos Karena pihak kultus juga pasti tidak akan mengambil resiko yang lebih dalam Jika mereka tuh harus kehilangan pasukan lagi Tapi ya, kalaupun perang benaran itu bakalan terjadi nantinya Aku pikir hal tersebut akan jadi perang yang super-super besar banget Yang bahkan mungkin pihak dari kerajaan Midgard aja itu tidak mungkin berani ambil tindakan So, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah perang antara kekaisaran Valgata akan terjadi? Atau mereka akan menyerah sebelum perangnya itu dimulai? Ya, mengingat Alpha juga jago dalam bernegosiasi ya Dan jika Valgata juga jatuh ke dalam pelindungannya Shadow Garden Itu sudah pasti akan merepotkan pihak dari kultus dia bolos Hmm, coba deh kalian tulis pendapat kalian itu di kolom komentari Siapa tahu menarik Dan ya, itu ajalah dulu mengenai video kali ini Mengenai perang yang akan nantinya terjadi ya Pada volume-volume lag novel ke depannya Dari serialnya The Eminent In Shadow ini itu sendiri Dan akhir kata, sampai jumpa di video yang selanjutnya Jani Oh ya, jangan lupa nonton animenya dari Shadow Garden itu sendiri itu di aplikasi Fitno ya Linknya udah aku taruh di kolom deskripsi video